Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wadi Tam hari ini saya merangkai sebuah alat sederhana terdiri dari baterai 3 volt ini adalah propeller baling-baling dan ini adalah motor DC bekas Tamia, ini adalah kertas Mika guys, kita nyalakan dan luar biasanya guys ini adalah bola dari styrofoam, yeee dia terangkat guys, ini aliran udaranya dari bawah naik ke atas ya guys, kita coba bola styrofoam yang agak besar guys, bisa gak? wuwee, tetap bisa guys gokil, begini ini tentu saja anak akan seneng ya, melihat kayak gini ya kita coba kita coba dua guys, bisa gak? wow guys gokil nih bisa ternyata wuwee, menarik ya guys ya semoga gak saya seneng ini kalau udara dari bawah dihambat maka dia tidak melayang nih lagi dis, lagi dis dia tidak melayang, terjatuh guys tapi jika hambatan yang bawah diambil, maka dia melayang ini kita ganti baterainya yang lebih kuat gak ada yang lain apanya, baterainya ya tinggal ini yang ayah punya kita coba ya eh, kamu coba sentihnya eh, gak ketok dik 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 wow, tekan sini dik wow, ini guys logitis, logitis ini baterainya saya ganti yang baru dan yang terjadi seperti ini guys kencang sekali gokil ya wow, terjatuh yang besar tuh tentu saja guys mainan-mainan semacam ini akan membuat anak menjadi senang dan mulai berpikir bagaimana hal ini bisa terjadi dan inilah yang kita butuhkan ke depan ya guys ya anak-anak yang memiliki tingkat berpikir kritis yang tinggi logit nah oke guys sekarang polaritas dari motor DC sudah saya balik sekarang kita coba jika saya berikan begini angin tidak dari bawah ke atas tetapi sekarang berbalik ya dari atas ke bawah ini kalau saya balik begini maka angin dari bawah ke atas kita coba nyalakan dengan baterai baru bola pingpong bisa oh guys bisa naik ya bisa naik oh karena berat betul, betul, betul sekarang kita coba bola dari stereofoam yang besar wow kokil subhanallah dan ini menjadi sebuah mainan yang menarik ya ternyata bola stereofoam bisa melayang mantap guys kita ganti dengan bola kecil wow ternyata terlalu ringan ya wow ini bola besar ternyata bisa melayang ini jokil ya kita yang tadi itu ya ya ini bola plastik ini sekarang bola plastik guys kita coba apa yang terjadi wow wow gak bisa guys ini bola plastik ya agak tipis wow ternyata sama guys gak bisa hanya bisa pada bola stereofoam yang ukurannya besar agak besar hehehe oh gila guys ya tentu saja udara mengalir dari bawah ke atas dan berisi bedoh ya guys karena udara mengalir di sisi-sisi permukaan bola stereofoam sehingga muncul tekanan yang berbeda antara sisi permukaan bola dengan tekanan yang di luar ini guys dan ini menjadi gaya tekan sehingga dia tidak tidak loncat ke atas gokil ya guys ya wuh mantap ini ketemu lagi di analisa fisika yang lebih gokil ciao assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati